Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tersebar lebih luas Semoga sharing konten bermanfaat Dapat menjadi amal jariah bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Selamat menonton Saudara Di masyarakat kita Pada bulan-bulan Robiul Awal hingga sahabat Atau dalam penanggalan Jawa disebut sebagai Bulan-bulan hingga bulan luas Biasa digunakan untuk hajata Terutama tentunya adalah pernikahan Bulan-bulan atau Robiul Awal hingga sahabat Atau luas Jatuh pada bulan Oktober hingga awal April Karena bulan Ramadan Diperkirakan adalah awal April Tidak jarang Kita menghadiri undangan Pernikahan Dari Sanak, saudara, rabat, kenalan Atau kolega Dengan baju atau pakaian batik Satu hal yang Perlu diperhatikan adalah Bahwa batik Memiliki juga filosofi Batik Tidak sekedar Baris dan titik Tetapi Memiliki makna Sebagai Budaya Tak Atau budaya Non-verbal Dikenal adanya Nasihat Perbal Perbal Yang berupa Pocopat Dari Mijil Dan Terus Hingga Kocok Di sana ada Dadang bulu Dan sebagainya Maka Pesan Non-perbal Disampaikan Oleh Batik Oleh karena itu Ketika kita menghadiri undangan Sebaiknya Kita menggunakan Motif Yang tepat Karena di sana Terkait dengan Siklus Kehidupan Dari Pertikahan Sebagai Bahasa Non-verbal Yang mengandung Doa Ada beberapa Motif Yang memang Pas Untuk menghadiri Undangan Pernikahan Coba Perhatikan Radik yang Siklus Gambarnya Bunga Ada di sini Di bawah adalah Merah Bercinta Sepasang Merah Dalam Bahasa Jawa Ada Sekar Itu Gampang Hanya Motif Batik Dengan Gambar-gambar Bunga Maupun Di situ Dupan Lainnya Adalah Motif Sekar Gagat Motif Motif Diakini Sebagai Motif Yang Membelikan Doa Secara Non-verbal Agar Mahmud Atau Subur Subur Mahmud Nah Oleh karena itu Motif Semacam ini Yang Mengandung Doa Non-verbal Harapan Non-verbal Agar Subur Mahmud Tepat Untuk Menghadiri Undangan Pernikahan Ada motif Lain Yang juga Memiliki Makna Filosofi Yang Mendukung Untuk Berkeluarga Misalnya Adalah Motif Grompol Grompol Bicara Bersatu Ngumpul Ini juga Bicara Memiliki Pertamina Ada pula Yang Diakini Sebaiknya Tidak Dipakai Untuk Menghadiri Sebuah Pertamina Motif Apa Ikuti Perhatikan Motif Pada Batik Ini Gambarnya Mengesankan Seperti Keris Yang Siap Menusuh Motif Seperti Ini Dikenal Sebagai Motif Parang Rusak Motif Ini Diakini Bermakna Siap Berperang Atau Siap Pertikai Karena Makna Dari Motif Ini Seperti Itu Maka Diakini Motif Parang Rusak Ini Syogyanya Tidak Dikunakan Untuk Menghadiri Perkawinan Sebuah Perkawinan Tentunya Mengharapan Pasangan Keluarga Yang Sakina Mawadah Warohmah Tentu Saga Keluarga Sakina Mawadah Warohmah Ini Terhindar Dari Huruhara Keluarga Peperangan Pertikian Yang Sangat Merihkan Keluarga Itu Sendiri Oleh Karenanya Masyarakat Yakin Bahwa Motif Parang Rusak Ini Seyugianya Tidak Dikunakan Untuk Menghadiri Sebuah Undangan Perkawinan Kita Pilih Motif Motif Lain Yang Tepat Yang Memberikan Doa Harapan Nonferbal Yang Bagus Terima Kasih Anda Telah Menonton Video Ini Tonton Video Lainnya